Intro Selamat pagi rekan-rekan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Jadi peserta ada pada Masuk belum ya Di ruang 2 Membicara Oke Sebelumnya Selamat pagi pada teman-teman semua Perkenalkan saya Bayu Yang akan menjadi moderator dan memandu Jalannya Pemateri ya Di ruang 2 Dan disini nanti akan ada 7 pemateri ya Selama seharian gitu Jadi pagi ini sampai nanti sore Nanti akan ada pemaparan materi Dari penyaji Dan pagi ini Akan ada 3 ya Jadi 3 pemateri pagi Kemudian jeda istirahat Lanjutkan lagi dengan Materi Jadi 3 lagi Jadi dari siang sampai Menjelang sore Kemudian nanti sore ada satu lagi ya Setelah istirahat lagi Untuk Materi pertama Ini pembicaranya juga Penyajinya sudah hadir ya Ada Mas Farizal Fahmi ya Nanti Mas Fahmi ini akan menjelaskan Mengenai How to Apa How to Understand How to read API 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 gitu ya Dari Mas Fahmi Sudah Silah Belum ya Mas Oke mas Sudah siap Bisa dimulai Jika Diputuhkan Oke Kalau gitu Karena pemateri sudah siap Dan juga Sekiranya sudah banyak Hadir juga Saya persilakan Mas Fahmi untuk Mulai menyampaikan Materinya Untuk Ingat Waktunya Ada Ada 45 menit Nanti Ada Pemakanan Dan tanya jawab Pada Mas Fahmi Saya persilah Oke Terima kasih Mas Fahmi Saya Saya Serscreen dulu selamat menikmati selamat pagi semuanya kenalkan saya Faris Al-Fahmi sesi kali ini saya akan membawakan materi how to read API misalnya ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan misalnya ingin ditanyakan di kolom chat juga bisa ataupun di link yang sudah saya sediakan juga bisa dan link sudah saya share di kolom komen yang ada di google media oke apa sih itu API API itu salah satu application programming yang fungsinya untuk memperbolehkan kita mengakses data secara eksternal ataupun internal dan itu saling berinteraksi antara komponen software operating system ataupun microservice disini ada gambarannya untuk API itu bekerja seperti apa sih disini saya menggambarkan API itu seperti waiters waiters itu sebagai dia sebagai API jadi ketika seorang tamu datang ke sebuah restoran tamu akan mendapatkan buku menu itu bisa dibilang sebagai client tamu akan mengirimkan request kepada waiters waiters akan mengirimkan requestnya ke ke teapur lah istilahnya gitu ataupun ke kitchen kitchen disini ini bagian sebelah sini ini itu bisa dianalogikan sebagai server site ya dan yang bagian customer ini bisa dihilang itu client site jadi dari customer mengirimkan request dia memesan apa ke waiters kemudian dikirimkan ke kitchen dan disampaikan ke koki nah koki akan memproses nih apa yang di request oleh si customer setelah di request dan apa yang di request sudah jadi akan dikembalikan lagi ke waiters dan waiters akan mengirimkan responnya itu ke customer berupa output yang diinginkan misalnya seperti itu itu gambaran secara singkatnya itu untuk untuk API apa sih keuntungannya kita menggunakan API keuntungan disini itu bisnis seperti customer dan provider ya dan customer disini itu sebagai istilahnya kita yang menggunakan API nya API orang lain misalnya gitu jadi itu bisa meningkatkan produktivitas produktivitas dalam segi kita melakukan improvement mengeksplore sisi service yang ada ataupun hal-hal yang mungkin kita perlukan untuk sebuah deployment di sisi developer seperti itu dan ada user statusification disini user itu sangat dimudahkan dengan penggunaan API ada beberapa yang misalnya ada beberapa service misalnya kita jalankan secara kita gunakan secara manual itu masih terasa ribet tapi dengan adanya API kita bisa terbantu untuk adanya API ini untuk merequest ataupun nanti menerima respon dari service tersebut dan yang terakhir itu inovasi inovasi disini itu kita bisa mengembangkan misalnya ada API yang sudah ada kita bisa kembangkan lagi apa sih kekurangannya API ini oh bisa ditambah untuk fitur ini ataupun service ini kayaknya lebih menguntungkan untuk API ini dan bisa lebih berguna untuk istilahnya orang lain juga nantinya jadi penggunaan API itu bagi kita sebagai customer itu lumayan terbantu dan cukup banyak dan apa sih benefitnya API untuk provider provider disini itu yang menyediakan API mereka itu bisa mendapatkan revenue revenue dari istilahnya orang-orang menggunakan API kita misal saya contohkan disini API Google Google itu membuka beberapa API mereka yang bisa kita gunakan dan ada beberapa API mereka yang benar-benar open dan tidak berbayar seperti itu ada beberapa API mereka itu kita harus dibayar dulu baru kita bisa menggunakan beberapa fitur yang tersedia di API tersebut jadi kita bisa mendapatkan review dari penjualan beberapa service yang dijual di API scale scale disini itu akan berkaitan tentang bagaimana sih nanti ketika kita membuka API ini secara publik itu kan nanti akan ada banyak sekali orang yang mengakses API kita entah itu digunakan untuk proses testing developer dan lain-lain nah pasti untuk trafficnya itu nanti akan cukup banyak dan itu kita nanti bisa scale sesuai kebutuhan wah ini kayaknya dari sisi traffic kita sudah tidak memikinkan lagi jadi kita harus menambah untuk jalur-jalur trafficnya agar bisa menuhi kebutuhan customer seperti itu dan inovasi di sini dari sisi provider bisa memperbaiki misal ada masukan dari sisi customer atau kita sebagai pengguna misal ini ada bug ataupun ini ada celah di sini di bagian ini itu kita sebagai customer yang menggunakan itu kita bisa melakukan atau bisa memperbaiki dan nanti dari sisi provider juga akan mengimprove dimana sih kedepannya agar celai software tidak terbuka lagi disini kenapa sih untuk kita menggunakan API API disini itu ada tiga ada security speed dan scalability security disini itu berkaitan tentang nanti komunikasi request dan respon data yang kita kirimkan itu tidak langsung terkirim ke server jadi ada perantara API yang akan diolah dulu disitu lalu nanti dikirimkan ke server jadi tidak direct langsung ke server jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan itu server masih aman jadi tidak direct langsung ke server dan ada speed speed disini penggunaan API itu untuk responnya sangat cepat seperti itu tapi nanti tergantung dari seberapa banyak sih apa itu kita gunakan itu juga nanti akan mengaruh ke speed tapi secara keseluruhan speed akan berpengaruh dalam respond dan request data kita di API seperti itu scalability scalability ini nanti akan berkaitan dengan berapa banyak data atau populasi data yang sudah ada sekarang dan misal butuh grow up data ini sepertinya sudah tidak bisa menampung untuk misalnya 10.000 data kita bisa scale secara bersamaan dengan berjalan deployment sedang berjalan tapi ini kita bisa menampung sekitar 100.000 data itu bisa secara bersamaan dilakukan scale up seperti itu agar itu bisa memenuhi sampai 100.000 data yang sebelumnya 10.000 data disini ada beberapa tipe API disini ada open API open API itu cukup banyak digunakan bisa dicontoh itu kayak swagger swagger itu salah satu open API yang cukup terkenal dan bisa dibilang sering digunakan koleksi API dari mereka juga cukup banyak disini ada partner partner API itu bisa dibilang kayak contoh github ataupun produk produk yang lain seperti produk produk enterprise itu mereka beberapa menyediakan API mereka tapi kadang API mereka hanya terbatas dari sisi mereka dan dokumentasinya pun ada di sisi mereka tidak seperti open API itu kadang tidak bisa mencari API itu tapi dengan dokumentasi yang berbeda tapi dengan output yang sama itu juga bisa untuk open API tapi untuk partner itu semua dari request response itu sudah mereka tentukan dan bentuk bentuknya pun sudah mereka tentukan sesuai apa yang sudah mereka tuliskan di dokumentasi biasanya mereka punya dokumentasinya sendiri dan untuk internal API ini biasanya ini API yang dibangun kita sendiri seperti itu sebagai developer kita bangun API kita sendiri dan yang mengerti API jelur-jelur API yang ada di situ ya tim developer kita sendiri seperti itu dan untuk dokumentasinya kadang mereka tuliskan sendiri di ya kayak dokumentasi internal misal mereka pakai gitlab jadi ya mereka tuliskan sendiri di gitlab nya dan nanti detailnya seperti apa dan misal respon seperti ini itu outputnya seperti apa dan lain-lain untuk bentuk alat API itu disini ada anatomy request anatomy request itu ada beberapa ada endpoint ada method header dan data body endpoint disini itu contohnya ada API github dan twitter itu seperti contoh contohnya bisa dicek misal bisa disini ada anatomy request contohnya method bagian method ini ada get post put dan delete ini beberapa yang sering digunakan untuk git itu kita mengambil data dari server site post kita melakukan input data baru itu kita update data yang sudah ada dan delete itu kita menghapus data yang sudah ada disini ada headers headers itu nanti bisa berupa token atau client ID itu nanti juga biasanya ini kalau kita menggunakan private API ataupun partner API biasanya mereka menyertakan cara mendapatkan out token atau client ID agar kita bisa menggunakan salah penuh untuk semua request API dan content tab biasanya itu menggunakan application JSON atau bisa yang lain disini ada anatomy request data body ini body ini nanti akan mengaruh berpengaruh ataupun nanti akan bersentuhan langsung secara langsung itu dengan respon yang dikirimkan dari server ke kita soalnya ada beberapa itu ketika kita melakukan gate itu kita tidak boleh menyertakan body jadi kita hanya menyertakan body ketika melakukan posisi put ataupun delete nantinya status kode error dan message ini yang nanti akan muncul ketika kita menggunakan API contohnya 200 300 400 500 200 itu sukses 200 300 sekian itu redirect 400 itu error dari sisi client site 500 500 dari server site oke saya akan demo sebentar untuk beberapa sih gimana cara pembacaan API secara garis besarnya seperti itu ini kalian bisa melihat tampilan postman saya misal ada yang kurang jelas atau kurang besar bisa di infokan saja disini ada salah satu contoh ada post get dan delete post disini akan mengambil token disini itu menyertakan username dan password yang nantinya itu akan digunakan untuk kita identifikasi dan mengambil token token yang ada seperti itu ini akan digunakan untuk step yang lainnya jadi ketika kita menggunakan API ini itu path ini endpoint dan ini path yang nanti kita bisa akses nanti path itu cukup banyak misal kalian ingin coba dan nah disini itu respon 200 mengirimkan respon 200 dan ada body dan akses dan ini itu hasil respon dari server ke klien seperti ini dan ini akan digunakan untuk kita misal user di ini apa ya API disini masih menggunakan path yang berbeda kita bisa cek respon dari endpoint tersebut itu akan menampilkan disini body saya menyertakan ini harusnya kosong gak apa oke oke jadi disini ada beberapa output yang dari server saya dikirimkan untuk kita itu ada ID name enable description email dan domain ini yang dikirimkan seperti itu misalnya nih kita ingin menampilkan hanya user admin biasanya tuh ini hal yang wajib misalnya di bagian url sini ini itu wajib disertakan path variable namanya itu jadi itu ini path variable di ikut tertakan jadi itu untuk menampilkan hanya satu ID gitu dan path variable ini itu sifatnya wajib jadi ketika ini tidak disertakan itu akan menampilkan keseluruhan data seperti itu dan itu akan berpengaruh nanti di sisi front end nya jadi back end itu menyediakan semua listing API yang bisa digunakan beserta query pumps nya ataupun path variable nya sudah disediakan mereka semua tinggal nanti di sisi front end biasanya itu path variable itu yang wajib disertakan di front end itu mereka harus menyertakan tapi untuk query pumps ini biasanya dari sisi backend itu sudah menyediakan misal ada dibak yang misal kayak ini nama ada selamat nomor nah ini biasanya dari sisi backend sudah disediakan biasanya tinggal nanti di sisi front end kebutuhannya itu apa saja misalnya hanya membutuhkan nama dan alamat ya nanti di sisi front end hanya mendidikan ini untuk proses get IPI nya nanti dari sisi front end bisa menyesuaikan seperti itu yang jelas nanti di sisi backend itu semua menyediakan query pumps yang mungkin akan digunakan dan dipakai atau tidak itu nanti terserah di sisi front end disini yang part variable itu bisa dicontoh nah ini ini untuk bisa untuk delete itu menggunakan part variable dan ini wajib disertakan jika ingin menghapus id tersebut biasanya gitu nanti saya coba create user satu dia buat s nanti free user oke Terima kasih telah menonton. Tokennya kayaknya gak ke-loadnya disini. Anda harusnya nge-load token disini saya menggunakan global variable. Jadi agak lebih mudah. Wah untuk kan poin ini maaf nih. Kayaknya ada. Jadi ada beberapa yang biasanya itu sering dibutuhkan ataupun sering harus dipahami dulu lah ya seperti itu. Itu ada di bagian PRAMS. Itu ada query PRAMS dan path variable. Dan biasanya itu untuk kita misalnya menginputkan data banyak. Itu biasanya kita menggunakan form data ataupun body lah. Ini body tapi menggunakan form data ataupun di raw. Disini nanti kita bisa menginputkan banyak sekali data. Tinggal nanti kita postkan ke sisi API nya. Dan data itu nanti udah ke input keseluruhan nanti. Di database mereka. Seperti itu. Paling untuk auto-review API seperti itu sih. Misalnya ada yang ingin ditanyakan. Tanyakan saja. Saya cek. Ya ini ya. Enggak ada. Saya ingin ditanyakan untuk materi yang saya bawakan. Oke dari peserta. Mungkin ada yang mau bertanya. Bisa di link yang tadi sudah dikasih sama Mas Fami. Bisa di slide. Di link yang ada di kolom chat. Atau boleh bertanya langsung. Ditulis di kolom chat. Atau bisa juga kalau mau bertanya pakai. Ngomong langsung juga boleh. Ada yang mau ditanyakan. Oke mas. Oke nanti yang satu yang lainnya. Ayo mas. Aduh. Maaf. Waduh. Dan. Lepas. 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 hilang aduh yang tadi pertanyaan hilang maaf banget nih ngomong tadi yang pertanyaan yang masuk ke chat hilang nih bisa tolong di inikan lagi enggak maaf banget tadi ke close oke ini ada yang nanya di kolom chatting ke handbook tadi alam aplikasinya pakai apa Mas Dream Factory ke Oh bukan untuk aplikasi untuk penggunaan API itu ada beberapa sih ini yang saya gunakan itu posmen ataupun bisa pakai juga Insomnia misal posmen itu misal tampilannya ini cukup ribet nih itu bisa menggunakan Insomnia yang lebih simpel untuk usahanya apa ya penggunaan API secara klien setnya Hai jadi lebih simpel tampilannya enggak terlalu banyak menu-menu seperti yang sebelumnya seperti di posmen cuman disini perlu explore lagi sisanya untuk insomnia penggunaannya dan lebih enaknya seperti apa seperti itu untuk yang di posmen emang lebih kompleks dan lebih lengkap lah bisa dibilang seperti itu ya Mas tadi ini tadi yang didemokan kita kan klien tetapi ayah langsung ke endpoint posmen nah biasanya waktu kita delivery aplikasi ada klien yang tidak terbiasa dengan posmen menurut Mas lebih baik untuk retapi ayah langsung menggunakan posmen atau lebih kan atau seperti swagger UI ini nanti tergantung kitanya sih enaknya seperti apa dan kadang pun misal dari sisi klien emang benar-benar awam eh kita juga sebenarnya bisa menggunakan posmen ataupun misal benar-benar awam banget ya swagger UI itu bisa menjadi alternatif sih untuk istilahnya kita demokan ke klien Hai tapi kan kadang Oh beberapa API kita tuh nggak bisa diopeng ke publik dan hanya kita sendiri yang istilahnya asim kita lah yang bisa mengotak-atik ataupun mengoprek-oprek kayak gitu jadi sebisa mungkin ya data yang nanti yang ditampilkan itu berupa data yang sudah jadi jangan yang raw masih di posmen ataupun swagger UI nanti seperti itu sih jadi lebih enak nanti dari sisi klien untuk membacanya dan mengevaluasinya itu dari Mas Joko untuk pertanyaannya ini ada dari Mas Raja Rizky Ramadan Mas mau tanya apakah pengguna API itu aman dan apakah pakai API itu ada ada hak ciptanya eh untuk sampai saat ini saya menggunakan API itu sangat aman saya cukup aman lainnya gitu dan dari sisi hak cipta itu tinggal kita tergantung pakai API yang mana tipe API mana misal kita memakai API open API berarti kita tuh bisa menggunakan ataupun mengubah dari si dari API tersebut dan itu tidak dipermasalahkan segitu dan nanti beda lagi dengan partner ataupun dari dari internal API itu nanti beda lagi ada term and kondisinya seperti itulah dan itu digentukan oleh mereka itu dari jawaban dari Mas pertanyaan dari Mas Raja ini ada Mas Muhammad Asri untuk penulisan URL API yang baik itu itu bagaimana ya singular or particular atau upper atau low cache biasanya sih lower cache tapi disini saya kan sudah menggunakan global variable jadi ini URL endpoint saya sebenarnya cuman agar saya tidak mengulang-ulang di apa di request-request selanjutnya jadi saya menyederhanakan menggunakan seperti ini jadi nanti mempermudah untuk request-request yang lainnya jadi seperti itu sebenarnya lebih baik sih lower cache karena nanti beberapa orang tuh tidak terbiasa yang baru-baru macam-macam jadi sebenarnya mungkin di kalau hal seperti ini sih di di diskusikan terlebih dahulu dengan tim bagaimana baiknya penggunaannya dan samakan dulu perspektifnya kita menggunakan seperti apa jadi nanti ketika sudah berjalan itu tidak ada bentrok karena masa nanti endpoint yang berbeda-beda isinya berbeda disini tuh ada yang lower cache dan lain-lain bisa gitu itu jawaban untuk pertanyaan Mas Muhammad Asri disini ada dari Mas Jainal Martin tanya Mas Fahmi dari sisi infa dari sisi klien apakah perlu dilakukan pengamalan khusus interfacing ke web API atau semacam trusted connection untuk dari sisi infa itu nanti biasanya jalurnya itu tersendiri mereka pakai porting sendiri dan biasanya itu kadang mereka itu dari sisi developer ya biasanya mengakses API itu biasanya menggunakan VPN jadi emang menu API itu tuh nggak di-expose keluar jadi hanya tim developer yang menggunakan VPN dan bisa mengakses endpoint tersebut jadi biasanya itu hanya seperti itu sih dan kebanyakan juga dari tim dev misal kerja remote atau lagi nggak ada di kantor itu biasanya seperti itu kecuali mereka kerja di kantor WFO jadi mereka bisa menggunakan jaringan kantor yang bisa langsung terkoneksi ke jaringan API ataupun endpoint API jadi bisa langsung memanggil endpoint yang ada dan ketika kita WFA di rumah lampu remote itu biasanya developer itu minta VPN khusus untuk mengakses API tersebut bisa itu seperti itu itu di sisi infanya paling seperti itu ini ada pertanyaan dari Raman ofandi boleh share kendala yang sering terjadi dan bagaimana penanganannya kendala kendala yang saya alami itu kemarin itu ada beberapa API yang dari sisi dokumentasi itu sangat sedikit dan sangat minim dan itu kita harus mengeksplor Oh ini pet yang bener seperti apa sih ataupun pet yang bisa diambil agar misal ngeget user itu seperti apa sih sebelumnya itu eh saya tuh yang untuk yang ini ya itu saya hanya mendapatkan endpointnya saja untuk yo pet belakangnya itu saya belum menemukan sama sekali menemukan paling cuman aslas API ini saja dan untuk yang identifikasi token terus project dan lain-lain itu saya bener-bener nggak tahu dan dari sisi dokumentasi pun gak dijelaskan ada pet itu jadi mau nggak mau kita explore eh petnya yang bener apa biasanya sih untuk itu akhirnya mainnya di spek elemen dan cek ke bagian network disitu disitu nanti ada eh ini ini requestnya apa terus request ke endpoint mana nanti bentuknya apa responnya apa dan itu bisa dilihat disitu seperti itu Hai eh yang jelas nah export cukup banyak banget sih untuk harus ekspor cukup banyak untuk misal dari di sisi dokumentasi api itu sangat sedikit dan mereka cuman ngasih tahu endpointnya ini paling itu sih Hai jadi harus main-main spek elemennya seperti itu Hai untuk melihat di bagian konsolnya itu bisa saya contohkan diketiah untuk yang itu misal ada waktu dari mas majindra hai 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 setempat diketa hai 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 di sini itu mulai dari sini kita main spek elemen makanya pengusaha besok gak nih disini main ke network disini di clear aja dulu nah disini coba misalkan sisi dokumentasi itu gak ada ya itu kita bisa coba kita menggunakan API itu dan itu mengarah kemana kayak gitu, nah kayak ini oh ternyata URL nya kesini jadi kita bisa coba disini di salah satu testing API nya endpoint nya ini endpoint endpoint bersetap add tambahnya tuh kesini requestnya post dan nanti apa sih yang dibutuhkan agar itu bisa notifikasi disini ada body yang disertakan itu ada disana dengan password setelah itu coba di postman oh saya tahu oke sukses baru lanjut setelahnya pad yang mana lagi nih oh butuh yang ini oke paling seperti itu sih untuk istilahnya kendala yang saya alami dan yang pernah saya export itu seperti itu itu untuk jawaban dari mas rama harusnya kalau sudah di hash ya mas suami iya mas mas martin untuk password itu sebenarnya bisa di hash cuman ini sebenarnya saya cuman server testing sih sebenarnya ini testing untuk penggunaan API nya saja sebenarnya untuk nanti secara production ataupun development di team itu semua pasti di hash semua dan apa nanti misal dari sisi kita nyoba element yang di bagian konsol terus bisa mungkin disitu bersih dan itu kadang juga beberapa mereka enggak menampilkan itu requestnya apa seperti itu dan request yang dikirim apa dan itu kadang juga mereka hidden di sisi developer agar nanti client episode emang benar-benar enggak menemukan itu itu juga bisa menjadi salah satu celah agar celah orang untuk kita bisa masuk ke API mereka seperti itu itu sih paling oke ada pertanyaan yang lain terima kasih hai hai untuk secara resursinya itu aja sih untuk penggunaan API dari prams terus path variable dan body yang sering itu harus diperhatikan dan ada beberapa perataan di developer misal kita mau update data itu kan bisa menggunakan post nah kita juga sebenarnya tuh update data bisa menggunakan del itu nanti tergantung kesepakatan antara developernya dan itu juga bisa mengecoh dari sisi kita pengguna yang ingin mencoba-coba aksesnya seperti itu dan dan itu bener-bener disepakati antara front end dan back end dan lain-lain disini agar tidak terjadi miskomunikasi itu sih sebenarnya kita bisa menggunakan del untuk melakukan input data misal untuk post kita juga bisa mengubahnya tidak harus misal kita input data menggunakan post tapi del juga sebenarnya bisa oke oke saya kira untuk pemaparan dan jawab sudah cukup jelas ya dari mas Fahmi ya ya kalau dari saya cukup sih mas oke oke saya kira tadi sudah cukup jelas jadi tanya-jawabnya juga terjawab dari secara umum ya terjawab semua oleh mas Fahmi ya kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya sebelumnya terima kasih ya pada mas Fahmi ya oke terima kasih API ya ya selamat menikmati